Kelas 7 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 212 sesi keempat, fokus bahasa. Nah ini menggambarkan lokasi. Perhatikan pada gambar pada teks 51, teks di bawah gambar memberikan contoh bagaimana menggambarkan lokasi. Nah kita lihat di sini ini gambarnya. Nah galang di sebelah si pipit. Yang gambar kedua, monita di antara galang dan pipit. Gambar ketiga, galang di belakang pipit. Kemudian galang di depan si pipit. Dan monita di seberang si pipit. Nah itu teks 51 menggambarkan lokasi. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Sekarang lengkapi kelimat-kelimat. Menggunakan kata beside di sebelah, between di antara, behind di belakang, in front of di depan, across from berseberangan. Nah ini dia, the canteen, titik-titik, kantin beside ya, di sebelah ruang guru. Nah kemudian yang kedua, Pak Edo di antara Ibu Ayu dan Pak Romi. Kemudian librari perpustakaan, di seberang kantor kepala sekolah. Kemudian nomor empatnya, nah ini Andre di belakang monita. Kemudian yang nomor lima, pipit di depan si galang. Nah itu dia. Kita lanjut pada, itu worksheet 56. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Memberi arahan atau petunjuk arah. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita pergunakan untuk menanyakan dan memberi arahan. Memberi tahu arahan. Dengarkan audio lima tiga, tentang ungkapan-ungkapan, menanya dan memberi arah. Ini tabel lima satu, menanya dan memberi arah, memberi tahu arah. Ini untuk menanyanya, dan ini memberi petunjuk arahnya. Bagaimana menanyakannya? Can you tell me ya, bisakah kamu menyampaikan kepada saya di mana ruangan guru? Nah, give direction-nya seperti ini. Lurus saja hingga kamu menemukan perpustakaan. Belok kiri, lurus terus, ruangan guru di sebelah kantin. Nah, kemudian ask direction-nya yang kedua. Di mana toilet, give direction-nya, lurus saja hingga kamu menemukan perpustakaan. Belok kanan, nah toilet ada di sebelah kirimu. Yang ketiga, bisakah kamu menunjukkan jalan ke klinik? Nah, lurus, pergi lurus di koridor hingga kamu menemukan ruang kelas 9. Belok kanan, klinik di sebelah kantor kepala sekolah. Nah, itu dia untuk bagian B-nya. Kemudian yang C, dengarkan kembali audio 53. Audio 53, praktekkan dengan teman kelas kamu untuk menanya dan memberi arah. Jadi, kamu praktek sesuai dengan kondisi sekolah kamu nantinya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.